Telapak Setan Jilid 8. Leng Che U, orang ini Suput Siang Simpa tidak mirip berdiri melongo dengan perasaan Cak habis mengerti, ia tidak paham apa sebabnya Seng Leng Che U memerintahkan dirinya untuk melepaskan orang itu. Lepaskan dirinya kembali Gadis Suci dari Nirwana mengulangi kembali kata-katanya. Terpaksa empat tidak mirip melepaskan cekalannya, dengan pandangan termangu-mangu ditatapnya wajah gadis itu tanpa berkedip sementara matanya terbelalak dan mulutnya melongo, seakan-akan ia sedang menjumpai suatu kejadian yang sangat aneh. Setelah terlepas dari cekalan lawannya, Gak In Ling segera melemaskan otot-otot lengannya, kemudian dengan suara dingin ia menegur. Leng Che U, apakah Heng Kau tidak menyesal hehehehe? Gak In Ling, seru Gadis Suci dari Nirwana sambil tertawa dingin. Apakah Heng Kau mengira dengan mengandalkan serangkaian permainan telapak mautmu yang tidak komplit itu? Maka di kolong langit lantas tiada tandingan lagi di tengah keketusan nada suara itu terselit pula nada menghina dan pandang rendah lawannya. Gak In Ling sama sekali tidak gusar, mungkin hal ini disebabkan karena masih ada urusan yang lebih penting lagi yang harus diselesaikan olehnya dengan cepat, membuat ia tak mau menggubris semua penghinaan pada saat ini. Tidak jawabnya tawa. Aku sama sekali tidak mempunyai perasaan seperti itu, dan lagi aku pun tahu bahwa kepandaian silatku masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan lengcu selesai berkata ia siap berlalu dari sana. Engkau hendak pergi kemana tiba-tiba Gadis Suci dari Nirwana menegur. Lembah pemutus Sukmahi Hei Engkau anggap dengan mengandalkan kepandaian silatmu itu, seluruh lembah tersebut dapat kau ratakan dengan tanah. EJ Gadis Suci dari Nirwana sambil tertawa dingin mungkin, jawab Gak In Ling, dengan sedih ia memandang sekejap ke ujung langit, atau mungkin juga disanalah merupakan tempat peristirahatanku yang terakhir tanpa berpaling ia segera berlalu dari situ. Tiba-tiba Gadis Suci dari Nirwana merasakan hatinya bergetar keras, dengan cepat ia menghadang jalan pergi si anak muda itu. Seandainya aku tidak mengijankan dirimu untuk tinggalkan lembah ini serunya. Aku rasa lengcu bukanlah seorang manusia yang pelin-pelan serta menjilat ludah yang telah dilontarkan sendiri bukan siapa tahu kalau kali ini merupakan pengecualian. Hawa amarah dengan cepat berkobar menyelimuti seluruh wajahnya, setelah harus bersabar dan bersabar terus lama-kelamaan Gak In Ling tak kuat juga untuk menahan dirinya, ia segera mengambil keputusan untuk mengadu jiwa dengan lawannya. Ditatapnya Gadis itu dengan marah, lalu tegurnya ketus. Boleh saja kalau engkau hendak menahan diriku, tapi engkau pun harus memperlihatkan dahulu sampai di manakah kepandaian silat yang kau miliki. Mampukah engkau untuk membinasakan diriku di sini? Huh apa sulitnya untuk membinasakan dirimu? Teriak suput siang dengan kasar. Keparat cilik, bersiap-siaplah untuk menghadapi seranganku. Sambil berkata ia bersiap sedia untuk melancarkan serangan pada saat itulah tiba-tiba berkumandang datang dua buah bentakan yang amat keras. Tunggu sebentar suara ini berasal dari Gadis Suci dari Nirwana. Gak In Ling bentakan kedua bernada berat dan berasal dari sisi kanan lembah tersebut. Mendengar bentakan itu Gak In Ling berpaling ke arah mana berasalnya suara itu, kemudian berseru tertahan dan tubuhnya secara beruntun mundur tiga empat langkah ke belakang dengan sempoyongan aaah kiranya dari balik batu cadas yang berserakan di samping kanan lembah itu muncullah empat orang manusia berkerudung merah, tanpa dipikir lebih jauh lagi dapat diketahui bahwa mereka berasal dari lembah pemutus Sukma. Gak In Ling kaget bukan lantaran juri terhadap mereka, melainkan mayat gadis yang berada dalam bupungan salah seorang manusia berkerudung merah yang berada di sebelah kanan yang membuat dirinya tercekak. Gak In Ling terdengar orang itu berseru terimalah kembali tubuh cicimu air muka Gak In Ling berubah hebat, sepasang matanya yang tajam berubah jadi merah membara, napsu membunuh perlahan-lahan menyelimuti seluruh wajahnya. Dendem sedalam lautan, benci setinggi bukit, bagaikan tanggul sungai Huanghou yang jebol dengan cepatnya menerjang dan menghantam hati sanuberinya, membuat pemuda itu hanya teringat akan bunuh, akan darah. Sepasang matanya yang memancarkan cahaya seram dan menggidihkan hati itu meratap tajam wajah keempat orang itu, selangkah demi selangkah didekatinya musuh-musuh yang berkerudung merah itu dengan garang, keadaannya pada saat itu tak ubahnya bagaikan binatang liar yang siap menerkam serta mencabik-cabik tubuh korbannya. Dari balik pandangan Mat Gak In Ling yang kaku terselit cahaya yang menggidihkan, dengan termangu-mangu ia menatap wajah keempat orang manusia berkerudung merah yang sedang mendekati ke arahnya itu, ditinjau dari keadaan bisa ditarik kesimpulan bahwa perasaan hatinya pada saat itu sedang kalut sekali. Dalam kenyataan memang demikian keadaannya, sebab dari dendanan serta potongan badan orang-orang itu, ia sudah tahu kalau mereka berasal dari lembah pemutus Sukma, di tempat itulah ibu serta encinya disekap. Gadis suci dari Nirwana dengan cepat melemparkan sebuah kerlingan metu ke arah suput yang kemudian secara diam-diam mengundurkan diri ke arah samping, gadis yang memiliki kecerdasan luar biasa ini telah menduga bakal terjadinya suatu peristiwa yang luar biasa di tempat itu. Tampaklah sepasang biji matanya yang jeli memancarkan sinar metu yang sukar diartikan menatap tajam wajah Gak In Ling, lah tidak memperlihatkan sikap prihatinya karena bakal terjadi bencana, pun tidak menunjukkan gembira karena akan berlangsungnya suatu kejadian besar di tempat itu. Dalam sekejap metu keempat orang manusia berkerudung merah itu sudah berada kurang lebih lima dipadi hadapan Gak In Ling, empat orang, delapan buah sorot metu yang menggidikan bersama-sama ditujukan ke atas wajah Gak In Ling, seakan-akan mereka hendak mencari suatu gejala yang aneh di antara wajahnya yang tampan dan kaku itu. Gak In Ling sendiri sama sekali tidak merasakan sesuatu atas tingkah laku dari lawannya, karena pada saat itu seluruh perhatiannya sedang ditujukan ke arah mayat gadis muda yang berada dalam bopongan manusia berkerudung merah yang berada di sebelah kanan itu. Tampaklah raut wajah gadis itu ditutup oleh secari kain berwarna hijau, tangan kirinya menekan di atas bibirnya dan noda darah yang telah membeku menutupi celah-celah jari di atas tangannya, rambut yang hitam terurai dalam keadaan yang kalut, keadaannya nampak mengerikan sekali. Empat manusia berkerudung merah itu menghentikan tubuh mereka kurang lebih tiga depan di hadapan Gak In Ling, sikap mereka sedikit pun tidak memperlihatkan rasa gentar ataupun takut, jelas mereka sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap si anak muda itu. Suput siang yang menyaksikan hal itu segera mendengus dingin, tentu saja perbuatannya ini bukan disebabkan karena ia gusar terhadap sikap orang-orang itu terhadap Gak In Ling, sebaliknya ia mendongkol sekali karena keempat orang manusia berkerudung merah itu sama sekali tidak menggubris lengcunya. Mendengar dengusan tersebut, keempat orang manusia berkerudung merah itu bersama-sama alihkan sinar matanya, dengan cepat mereka berdiri tertegur dan ingatan yang sama terlintas dalam benak mereka. A-a-a sungguh cantik jelita wajah gadis ini, mungkinkah dia adalah bida dari yang baru turun dari kahyangan gemar akan segala yang indah adalah watak setiap manusia pada umumnya, sorot meti mereka berempat dengan cepat terhisap oleh kecantikan wajah darah baju putih itu, dan tanpa sadar hampir bersamaan waktunya mereka menegur secara berbareng. Siapakah engkau gadis suci dari Nirwana mendengus dingin? Ia mencibirkan bibirnya yang kecil mungil dan menjawab. Kalian tak usah menduga siapakah aku, lebih baik cepat-cepatlah menyelesaikan pekerjaan kalian, sebab bila kalian sudah tahu siapa aku, mungkin pekerjaan kalian akan terbengkalai sebab kalian akan segera kehilangan gaya kekuatan untuk melaksanakan tugas tersebut walaupun nada suaranya merdu dan enak didengar, tetapi mendatangkan suatu perasaan yang aneh sekali bagi yang mendengar. Keempat orang manusia berkerudung merah itu adalah jago-jago yang diandaikan oleh pihak lembah pemutus sukma untuk melaksanakan tugas baik kepandaian silat yang mereka miliki maupun pengalaman dalam dunia persilatan boleh dibilang termasuk jagoan kelas 1 di kolong langit, akan tetapi setelah mendengar perkataan itu, seolah-olah terpengaruh oleh sesuatu kekuatan yang tak terwujud ternyata tak seorang pun yang berani membantah. Buru-buru mereka alihkan kembali sorot matanya ke arah wajah Gak Inling, kemudian terdengarlah suara orang yang membopong mayat gadis itu berseru sambil tertawa dingin. Gak Inling, tahukah engkau kami datang kemari untuk mencari siapa sepasang mati Gak Inling masih menatap di atas tubuh mayat gadis itu tanpa berkedip jawabnya dengan kaku. Semoga saja engkau bukan datang kemari untuk mencari diriku orang yang berada di sebelah kiri dengan suaranya yang serak segera tertawa mengejek, Serunya sinis. Heheheheh apakah engkau sudah menyadari bahwa kepandaian silatmu masih bukan tandingan kami mendengar rejekan tersebut, dengan cepat Gak Inling menengadah ke atas, dari balik sepasang matanya tiba-tiba memancar keluar sinar mati yang mengerikan sekap perlahan-lahan Niasap wajah keempat orang manusia berkerudung merah. Tatkala sorot meti mereka saling beradu satu sama lainnya, tanpa sadar keempat orang manusia berkerudung merah itu bersama-sama mundur dua langkah ke belakang. Huh dengan andaikan kekuatan kalian seru Gak Inling dengan nada seram. Sepuluh orang seperti kalian pun masih bukan tandinganku, empat orang dayang cantik baju putih yang berada di belakang gadis suci dari Nirwana tanpa terasa bersama-sama alihkan sinar matanya ke arah lengcu mereka sesudah mendengar ucapan seng pemuda yang amat sombong itu, rupanya mereka hendak melihat reaksi dari lengcu mereka untuk membuktikan ucapan pemuda itu. Suput siang adalah seorang manusia yang amat berangasan, ia segera mendengus dingin dan bergumam. HMM bocah ingusan yang tidak tahu diri, sebaliknya gadis suci dari Nirwana memperlihatkan serentetan cahaya mati yang sangat aneh katanya dengan suara mendalam. Dia bukanlah seorang manusia yang tekebur, kemungkinan besar apa yang diucapkan olehnya sedikit pun tidak salah lengcu, engkau toh baru saja bertemu dengan dia, dari mana engkau tahu kalau ucapannya bukan tekebur bantah suput siang tidak puas. Gadis suci dari Nirwana mengerutkan dahinya, lalu balik bertanya dengan nada dingin. Jadi engkau tidak percaya mimpi pun suput siang tidak menyangka kalau lengcunya yang cantik jelita dan di hari biasa itu selalu nampak lincah, ini hari bisa berubah jadi berangasan. Mendengar perkataan itu ia jadi amat terperanjat sekali, sambil memberi hormat buru-buru jawabnya. Budak tua tidak berani sementara dalam hati kecilnya diam-diam ia berpikir. Kemurungan dan kesedihan yang diderita oleh bocah cilik itu rupanya merupakan penyakit menular yang amat jahat, sehingga lengcu ikut ketularan dalam pada itulah laki berkerudung merah yang berada di sebelah kanan telah menyadari akan sikap mereka berempat yang memalukan, Dari jengah ia menjadi gusar dan segera berteriak keras, Bangsat, kau tak usah tekebur lebih dulu, kalau memang punya kepandayan ayolah silahkan untuk turun tangan gak inling segera maju selangkah ke depan, hardiknya ketus. Jadi kau ingin mencoba nada suaranya amat dingin bagaikan angin dingin yang menghembus keluar dan kutub utara membuat bulu kuduk semua orang pada bangun berdiri. Sekali lagi keempat orang manusia berkerudung merah itu melompat mundur dua langkah ke belakang terpengaruh oleh kesadisan serta kekuatan sikap pemuda gak inling, sekalipun. Mereka tidak bersedia untuk melakukan hal itu, tetapi dalam hati kecilnya secara otomatis memperlihatkan reaksinya dan gerakan selanjutnya pun tidak dapat dibendung lagi. Dari balik mati manusia berkerudung merah yang berada di sebelah kanan tiba-tiba memancar cahaya yang sadis sekali, tangan kirinya membopong mayat gadis tersebut sedangkan tangan kanannya laksana kilat menyingkap kain kerudung hijau yang menutup di wajah mayat itu, bentaknya kembali dengan nada dingin. Keparat cilik, coba kau lihat dulu siapakah dia, setelah itu barulah bicara secara tekebur selembar wajah yang cantik dan putih bersih mengikuti terbukanya kain kerudung hijau itu segera tertera dengan amacelasnya di hadapan gak inling. Diam-diam si anak muda itu merasakan hatinya bergidik sekali sehiaga tak dapat dikuasai lagi ia mundur tiga langkah ke belakang, wajahnya yang tampan dan memancarkan cahaya kemerah-merahan itu seketika berubah jadi pucat-pias bagaikan mayat, dia merasakan bagaikan ada beribu-ribu batang anak panah beracun yang secara tiba-tiba menusuk serta menembusi ulu hati dan jantungnya. Ternyata raut wajah dari mayat itu persis seperti raut mukanya, atau dengan perkataan lain kemungkinan besar dia adalah saudara Gak L. N. Ling sendiri. Menyaksikan reaksi dari Gak In Ling, perasaan tidak tenang yang semula menyelimuti perasaan keempat manusia berkerudung merah itu segera pulih kembali dalam ketenangan, hawa amarah dan sikap angkuh pun muncul kembali dalam hati kecil mereka. Tampak manusia berkerudung merah yang membopong mayat gadis itu menatap wajah Gak In Ling beberapa saat lamanya, kemudian sambil tertawa seram tanyanya dengan nada mengejek. Hi, hi, Gak In Ling, kenalkah kau dengan gadis ini sejak menyaksikan raut wajah dari mayat gadis itu? Gak In Ling telah merasakan seolah-olah sukmanya melayang meninggalkan raganya, mendapat pertanyaan itu dengan kaku ia menggeleng. Aku tidak kenal tidak kenal? Aku lihat raut wajahmu telah berubah sangat hebat sekali, apakah kau merasakan sesuatu yang tidak beres dengan mayat gadis ini benar? Karena dia terlalu mirip dengan wajahku kembali Gak In Ling menjawab dengan kaku. Manusia berkerudung merah yang berada di samping kiri segera tertawa dingin dan mengejek. Hi, 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 aku dengar katanya kau mempunyai seorang enci, benarkah itu air muka Gak In Ling berubah semakin hebat? Suatu firasat jelek terlintas di dalam benak dan menyelimuti seluruh pikiran dan perasaannya, ia tarik napas panjang-panjang, dengan perasaan hati yang sedih diam-diam pemuda itu berdoa. Oh, Tian, kini keluarga Gak Kami hanya tinggal tiga orang. Gak In Ling mohon kepadamu ya, Tian, ampunilah mereka dan lepaskanlah, mereka dari segala penderitaan Gak L. N. Ling meskipun tidak mengutarakan semua isi hatinya, tetapi ditingjau dari permohonannya yang mendekati setengah merengek, dan muncul dari mulut seorang pemuda yang angkuh dan tinggi hati, bisa ditarik kesimpulan betapa murung dan ngerinya si anak muda itu dalam menghadapi kenyataan di hadapan matanya. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam menak gadis suci dari Nirwana, gadis yang cerdik melebih orang lain ini rupanya telah dapat menduga apa yang sedang terjadi di hadapannya pada saat ini. Sementara itu Gak In Ling telah menarik napas panjang, dengan suara berat jawabnya. Sedikitpun tidak salah, aku memang mempunyai seorang enci dan sekarang bersama ibuku disekap dalam lembah pemutus sukma, nah, kalau begitu ketawilah kami datang dari lembah pemutus sukma, sambung manusia berkerudung merah yang lainnya sambil tertawa dingin. Sorot matah yang seram dan menggidikan hati terpancar keluar dari balik matah Gak In Ling, dengan perasaan cemas buru-buru ia berseru. Aku percaya bahwa kalian tak akan turun tangan sekeji ini terhadap mereka, bukankah begitu? Perbuatan semacam ini bukanlah perbuatan gagah dari seorang enghiong seorang pria sejati, kalian toh manusia-manusia yang punya nama dalam dunia persilatan, Tidak mungkin, selamanya tindakan yang diambil lembah pemutus sukma adalah tindakan keji serta bertujuan untuk mencapai apa yang diharapkan, sekalipun perbuatan yang kami lakukan melanggar dari kebiasaan seorang enghiong, tukas manusia berkerudung merah di samping kanan sambil tertawa dingin. Gak In Ling, kau tidak seharusnya memasuki lembah kami serta mengacau ketenteraman lembah, ini, ketahuilah, siapa berani membuat keonaran di lembah kami maka dia menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya itu, suaranya seram dan mengerikan, seakan-akan mereka hendak menyiksa Gak In Ling dengan kata-kata itu sehingga ia lebih menderita. Air muka Gak In Ling yang pucat mulai berubah jadi merah, mengikuti berlalunya kesunyian yang mencekam di sekitar tempat itu, wajahnya kian lama kian bertambah merah, dan akhirnya wajah pemuda itu berubah jadi marah padam bagaikan darah. Sorot matanya yang semula nampak lemah dan mohon belas kasihan, kini telah lanyap tidak berbekas, sebagai gantinya terpancarlah keluar dari balik matanya api dendam yang tiada taranya serta napsu membunuh yang berkobar-kobar. Gadis suci dari nirwana yang berada di samping kalangan, mengawasi gerak-gerik Gak In Ling dengan seksama, tatkala dilihatnya si anak muda itu terpengaruh oleh emosi hatinya, dalam hati segera ia berpikir. Engkau begitu terpengaruh oleh emosi, perbuatanmu dapat menghancurkan serta memusnahkan diri sendiri. Kenapa sih kau begitu tidak kenal bagaimana Carol untuk menyayangi diri sendiri? Gadis itu tak tahu apa sebabnya ia harus memikirkan tentang persoalan itu, dan dia sendiri pun tak tahu kenapa dirinya begitu menaruh perhatian terhadap pemuda itu. Dalam pada itu Gak In Ling meskipun 95% telah menduga siapakah mayat gadis itu, akan tetapi ia masih tetap mengharapkan suatu kekeliruan, dengan kepala tertunduk segera ujarnya. Aku percaya bahwa dia bukanlah enciku keempat orang manusia berkerudung merah itu segera tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar perkataan itu, gelap tertawa keempat orang itu sangat keras hingga menggetarkan seluruh lembah itu. Pantulan suara tertawa mereka seakan-akan martil yang beratnya mencapai ribuan kati, satu demi satu menghantam dada Gak In Ling membuat perasaan hatinya hancur dan remuk redam. Tak kuasa lagi Gak In Ling menutupi sepasang telinganya dengan telapak tangan, kemudian bentaknya dengan keras. Berhenti apa yang perlu kalian tertawakan suaranya amat keras bagaikan guntur yang membelah bumi membuat hati orang bergetar keras. Keempat orang itu segera menghentikan gelap tertawanya, sambil menuding ke arah mayat gadis itu teriak mereka dengan suara lantang. Orang ini bukan lain adalah encimu satu-satunya harapan yang tersembunyi di balik hatinya. Kini pudar dan lenyap bersamaan dengan meluncurnya kata-kata tersebut, tiga orang keluarga Gak yang masih tersisa di kolong langit kini telah berkurang seorang lagi. Dendem sakit hati sedalam lautan, rasa benci setinggi langit dan kobaran api marah yang tiada taranya menyelimuti seluruh badan Gak In Ling, membuat peredaran darah dalam nadinya bergerak semakin cepat, ia merasakan seluruh darahnya mendidih. Dengan cepat Gak In Ling menengadah ke atas, dengan sepasang matanya yang merah berapi-api menatap ke arah empat orang manusia berkerudung merah itu dengan penuh kebencian, hal ini membuat musuh-musuhnya mundur empat lima langkah ke belakang dengan ketakutan dalam beberapa menit yang amar singkat Gak In Ling telah berubah, ia tidak mirip sebagai seorang manusia lagi. Tapi lebih menyerupai malaikat bengis yang baru turun dari langit. Perlahan-lahan Gak In Ling melangkahkan kakinya yang berat berjalan mendekati ke arah keempat orang itu, dengan suara yang menyeramkan ia berteriak. Seorang dari keluarga Gak mati, maka aku Gak In Ling akan menebusnya dengan seratus lembar jiwa orang persilatan kalian, kalian adalah rombongan yang pertama. Gadis suci dari Nirwaisa yang menyaksikan hal itu kembali berpikir di dalam hatinya. Rangsangan serta tekanan batin yang diterimanya pada saat ini mungkin akan menutupi kesadaran serta perasaan baik dalam hati kecilnya, apa yang harus kulakukan pada saat ini mengikuti jalannya pikiran tersebut, tanpa terasa selangkah demi selangkah ia berjalan mendekati si anak muda itu sementara itu empat orang manusia berkerudung merah itu mundur terus ke belakang mengikuti semakin majunya Gak In Ling mendekati ke arahnya, tak seorang pun di antara mereka yang memperlihatkan gerakan hendak melakukan perlawanan. Tiba-tiba Gak In Ling membentak dengan suara keras. Lepaskan dia uaranya keras bagaikan halilintar, di tengah keseraman terselit Pulau Wibawa yang besar. Manusia berkerudung merah yang membopong mayat gadis itu tak dapat mengusahakan diri dan segera bongkokkan badan serta meletakkan mayat tersebut di atas tanah. Gak In Ling menyapu sekejap mayat cicinya, perlahan-lahannya membengkok dan membelai rambutnya yang panjang, air mata jatuh berlinang membasai pipinya. Dengan tangan yang gemetar keras ia mencekal telapak tangan enciaya Gak In Hang yang menempel di atas bibirnya, belum sempat ia menarik turun telapak tangan itu, tiba-tiba terdengar salah seorang di antara manusia berkerudung merah itu berseru dengan ada lantang. Gak In Ling, inilah peringatan yang diberikan Imbah Pemutus Sukma kami terhadap dirimu, jikalau engkau punya nyali untuk menyatroni lembah kami lagi, maka ibumu akan tiba gilirannya untuk dibunuh. Nah, tugasku telah selesai dan kami pun harus segera tinggalkan tempat ini. Keempat orang itu bersuit nyaring, dengan gerakan tubuh yang cepat mereka berkelebat menuju ke arah jalan semula. Tertegun hati Gak In Ling mendengar ucapan tersebut, tangannya yang menggenggam telapak encinya gemetar semakin keras, air matu jatuh berlinang semakin deras, demi keselamatan ibunya ia memang tidak mempunyai keberanian untuk menyatroni lembah Pemutus Sukma lagi. Perlahan-lahannya menarik telapak tangan encinya dan menurunkan dari atas bibirnya, tiba-tiba, di antara pandangan matanya yang kabur, ia menemukan beberapa huruf darah yang rupanya diukir di atas telapaknya dengan menggunakan pisau, rupanya tulisan itu sengaja ditinggalkan oleh Gak In Hang sesaat sebelum menemui ajalnya. Dengan cepat Gak In Ling menyekai air matu yang membasai pipinya, kemudian memeriksa tulisan itu dengan seksama, terbacalah tulisan darah di atas telapak tangan encinya itu berbunyi demikian ibu mati di benteng hui incai. Encin mati di lembah Toan Hun Kok, walaupun hanya beberapa patah tulisan yang amat singkat, akan tetapi seluruh harapan Gak In Ling telah ikut musnah dengan terbacanya beberapa tulisan kecil itu. Pada waktu itulah tiba-tiba terdengar dua kali bentakan gusar berkumandang yang datang dari kejauhan kalian berempat jangan harap bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Sementara itu keempat manusia berkerudung merah itu sudah berada sepuluh tombak lebih dan tempat semula, mendengar bentakan itu mereka segera menghentikan langkah kakinya dan alihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara itu, dan dengan cepatnya pula mereka berdiri tertegun di tempat itu. Terdengar manusia berkerudung yang berada di sebelah kanan mendengus dingin lalu berkata, HMM, aku kira siapa yang telah datang, tak taunya adalah kalian, manusia sesat dari selatan serta manusia aneh dari utara, apakah kalian yakin bahwa dengan kekuatan kalian berdua mampu untuk menahan kepergian kami? Ini berempat nada suaranya amat sombong dan sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap lawannya. Gadis suci dari Nirwana sendiri segera alihkan sorot matanya sesudah mendengar orang yang baru datang, bukan lain adalah manusia sesat dari selatan serta manusia aneh dari utara yang selama ini menggetarkan sungai telaga. Tampaklah kurang lebih lima tombak di hadapan empat manusia berkerudung merah itu berdirilah dua orang manusia aneh yang berdandan sangat aneh sekali dengan sorot mati yang tajam serta wajah memancarkan hawa gusar yang amat tebal. Manusia berambut putih yang berada di sebelah kiri adalah manusia sesat dari selatan Oai Hoa Yeu, sedangkan manusia bercambang dan bermata besar yang ada di sebelah kanan adalah manusia aneh dari utara Lui Beng Wan. Di antara kedua orang itu, manusia aneh dari utara Lui Beng Wan memiliki watak yang berangasan sekali, mendengar perkataan itu ia segera tertawa seram sambil berkata, Haa, 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 haa kami tidak mampu untuk menahan kalian beberapa orang. Benar-benar suatu lelucon yang sama sekali tidak menge'ikan terkesiap hati manusia berkerudung merah yang ada di sebelah kiri, pikirnya di dalam hati. Ah jangan-jangan mereka telah melepaskan diri dari pihak banteng Ihwi Incai meskipun dalam hati berpikir demikian, di luaran ia tak mau kalah dengan begitu saja, sambil tertawa dingin segera serunya kembali. Hektometer, jangan lupa kalian adalah termasuk golongan mana. Kalau bicara mengenai tingkat kedudukan mungkin kami berempat masih jauh berada di atas kedudukan kalian berdua, di atas raut wajah manusia sesat dari selatan Oei Hoayo yang penuh berkeriput seketika munculah delapan buah jalur yang sukar ditemukan dengan pandangan macu biasa, tak usah diragukan lagi ucapan dari manusia berkerudung merah itu telah mendatangkan pelbagai perubahan dalam hati kecilnya. Manusia aneh dari utara Louis Beng Wan sama sekali tidak mau mengubris ucapan dari lawannya, dengan penuh kegusaran kembali ia berseru lantang. Mari-mari, jangan menggonggong terus di situ menyerupai anjing gila, kalau aku tak mampu untuk membinasakan kalian keempat ekor anjing dalam lima puluh geberakan, aku akan mengorok leherku sendiri di hadapan kalian, sambil berkata dengan langkah lebar ia segera berjalan mendekati lawannya. Berbicara tentang kepandayan silat, walaupun keempat orang manusia berkerudung merah itu termasuk jago-jago lihai kelas satu dalam dunia persilatan, tetapi kalau dikatakan mereka berani menandingi kemampuan dari manusia sesat dari selatan serta manusia aneh dari utara dua orang tokoh sakti dalam dunia persilatan ini, boleh digelang di antara mereka masih terpaut selisih yang amat besar. Ditinjau dari perkataan manusia aneh dari utara Louis Beng Wan baru-baru ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa napsu membunuh yang berkobar di dalam hati kecil jago tua itu. Sudah tak dapat dihindarkan lagi, takut mati adalah ciri khas setiap manusia, tanpa sadar dengan perasaan bergidik keempat orang manusia berkerudung merah itu mulai menggerakkan tubuhnya mundur ke belakang. Kalian jangan lupa, teriak manusia berkerudung merah yang berada di sebelah kanan dengan gusar, benteng Hoi Incai letaknya berada di bawah kedudukan lembah Tuan Bungkok. Jika, agaknya pada waktu itu manusia sesat dari selatan Oei Hoa Yeu telah mengambil keputusan terakhir, sebelum orang itu sempat menyelesaikan kata-katanya dia telah menukas lebih dahulu. Sebelum kami berdua datang kemari telah kami pertimbangkan resiko serta akibat-akibatnya, sekalipun kami berdua selamanya melakukan pekerjaan dengan mempertimbangkan baik buruknya lebih dahulu, akan tindakan kami pada saat ini merupakan pengecualian. Kami ingin bertanya kepadamu, sebenarnya dendam sakit hati apakah yang sudah terikat antara keluarga Gak dengan lembah pemutus sukma kalian? Kenapa kalian celakai ibu Gak Inling lebih dahulu kemudian encinya? Asal kalian masih mempunyai perabaan perikemanusiaan, tidak nanti akan melakukan perbuatan terkutuk semacam ini, HMH terhadap manusia keji yang tak kenal perikemanusiaan seperti kalian ini, kenapa kami harus berlaku sungkan dan melepaskan kalian pergi dalam keadaan hidup? Makin berbicara dia semakin gusar, sepasang matanya dengan memancarkan nafsu membunuh yang amat tebal dengan penuh kebencian menyapu keempat orang itu, setelah berhenti sebentar ujarnya kembali dengan nada suara yang menyeramkan. Ini hari kalian tak usah banyak bicara lagi, sejak kini manusia sesat dari selatan dan manusia aneh dari utara telah Bebas merdekat tanpa terikat oleh siapapun, kalau kalian merasa punya kepandayan keluarkanlah semuanya gadis suci dari nirwana yang selama ini membungkam terus hatinya merasa tergetar keras sesudah mendengar ucapan itu, diam-diam pikirnya di dalam hati. Oh, apa yang telah terjadi? Tempo dulu apakah gerak-gerik manusia sesat dari selatan dan manusia aneh dari utara itu berada di bawah perintah orang? Di kolong langit dewasa ini siapakah yang mampu untuk menundukkan serta memerintah kedua orang gembong iblis tersebut? Ataukah mungkin ketenangan yang menyelimuti dunia persilatan selama ini hanya di luaran saja yang damai? Padahal yang sebenarnya sudah terjadi pergolakan yang amat besar pelbagai masalah yang mencurigakan hati ini dengan cepat memenuhi benak gadis aneh yang berotak cerdas ini. Sementara itu keempat orang manusia berkerudung merah itu sama sekali tidak menyangka kalau persoalan itu bakal berlangsung hingga mencapai keadaan yang sama sekali tak terduga seperti ini. Untuk beberapa saat lamanya mereka kehilangan daya upaya untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapinya kini. Manusia sesat dari selatan serta manusia aneh dari utara selangkah demi selangkah maju ke arah depan, malaikat lemaut pepun semakin lama semakin mendekati keempat orang itu. Mereka walaupun telah menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan perlawanan yang terakhir, tetapi perasaan percaya pada diri sendiri telah lenyap dari dalam hati mereka. Di balik sorot matanya terpancarlah perasaan khawatir, tidak tenang dan ngeri. Mendadak dari belakang tubuh mereka berkumandang datang suara seruan seseorang dengan nada yang menyeramkan. Hutang ada pemiliknya, siapa yang berhutang dia harus membayarnya, kalian berdua tidak usah mencampuri urusan ini dari nada suara orang ini dengan cepat. Manusia sesat dari selatan serta manusia aneh dari utara telah mengetahui siapakah orang tersebut dengan perasaan tercekat. Mereka segera menghentikan langkahnya, empat buah sorot metu yang memancarkan perasaan simpatik dan penuh khawatir hampir bersamaan waktunya sama-sama dialihkan ke atas wajah gak inling. Mereka berdua telah merasakan bahwa pemuda yang pemurung ini telah berubah, berubah jadi semakin murung dan semakin sadis, pada saat itu wajahnya yang semula memerah kini sudah berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, kelopak matanya masih besah oleh air mata, namun sorot matanya penuh mengandung perasaan dendam. Pembunuhan terhadap keluarganya telah membuat pemuda itu mengalami tekanan bathing yang amat hebat, membuat perangai serta wataknya sama sekali berubah. Majikan muda, terdengar manusia aneh dari selatan Louis Beng Wan buka suara serta menegur, yang sudah lewat biarkanlah lewat, kau adalah satu-satunya anggauta keluarga gak yang masih hidup, dahulu budak sekalian tak berani memberitahukan jejak musuh yang sebenarnya kepadamu karena khawatir mendatangkan bencana yang lebih besar bagi dirimu, tapi sekarang keadaan telah berbeda, urusanmu merupakan urusanku juga, mungkin keadaan pun akan segera mengalami perubahan yang sangat besar. Gak Inling mengeritkan matanya lalu menggeleng dengan sikap yang sangat hambar, jawabnya. Persoalan itu adalah urusan di kemudian hari, aku rasa kalian berdua harus mempertimbangkannya lebih dahulu secara baik-baik, ia berhenti sebentar kemudian tambahnya. Dan sekarang, aku harap kalian berdua suka mengundurkan diri untuk sementara waktu. Suaranya amat tenang dan datar, akan tetapi mengandung suatu kekuatan yang membuat orang merasa sungkan untuk membangkang. Tanpa sadar manusia dari sesat dari selatan serta manusia aneh dari utara bersama-sama mengundurkan diri ke sisi kanan, dengan pandangan tertegun mereka memandak ke arah si anak muda itu tanpa berkedip. Gadis suci dari Nirwana sendiri pun menunjukkan sikap yang aneh sekali, pikirnya di dalam hati. Di dalam sedihnya orang ini masih ingat menguasai dirinya sehingga bersikap demikian tenang, benar-benar suatu keajaiban yang tak pernah kuduga sebelumnya. Pada saat Gat In Ling buka suara tadi, keempat orang manusia berkerudung merah itu telah memutar tubuhnya, sekarang mereka telah melupakan bahwa di hadapannya masih terdapat manusia sesat dan manusia aneh. Dua orang musuh tangguh, karena semua perhatian mereka telah ditujukan kepada pemuda di hadapannya. Dengan pandangan yang menyeramkan Gat In Ling menyapu sekejap ke arah empat orang itu kemudian ujarnya dengan nada seram. Pihak benteng Hwi In Chai telah membinasakan ibuku, Aku Gat In Ling akan menyapu benteng tersebut rata menjadi tanah dan mencuci dengan darah segar mereka, lembah pemutus Sukma telah membunuh Enciku, Aku orang Shiga akan membasmi semua orang yang berada di dalam lembah itu, dan kalian berempat adalah orang pertama yang harus lenyap lebih dahulu dari muka bumi setelah mengetahui bahwa di sekeliling mereka terkepung oleh musuh tangguh, dalam putus asanya timbulah niat. Di dalam hati mereka berempat untuk melakukan perlawanan sampai titik terakhir. Salah seorang di antara manusia berkerudung merah itu segera berseru dengan gusar. Keparat cilik, engkau tak usah tekebur lebih dahulu. Kalau punya kepandaian perlihatkan dahulu di hadapan kami hi, 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 rupanya engkau ingin mencoba lebih dahulu, ejek Gat In Ling sambil tertawa seram. Perlahan-lahan hawa murninya dihimpun ke dalam sepasang telapaknya dan siap melancarkan serangan dasyat. Tunggu sebentar tiba-tiba gadis suci dari Nirwana membentak dengan suara dingin. Sebelum duduknya persoalan ini dapat dibikin jelas, Aku tidak memperkenankan kalian untuk bertempur lebih dahulu. Apakah Nona merasa punya kemampuan untuk mencampuri urusan ini tegur manusia sesat dari selatan, Oi, iho, iye, u dengan nada dingin. Melihat ada orang berani pandang enteng lengcunya, empat tidak mirip jadi naik pip tam segera bentaknya keras. HMM sebelum bicara, periksalah dahulu di sekeliling tempat ini manusia sesat dari selatan serta manusia aneh dari utara segera alihkan sorot matanya ke arah sekeliling tempat itu, kemudian dengan nada terperanjat mereka berseru. Ah, 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 ah. Lengcu dari Nirwana berada di sini di ujung puncak bukit di sekeliling tempat itu berkibarlah delapan buah panji besar berwarna kuning pada badan tengah pada panji tadi bersulamkan sebuah huruf leng yang berwarna emas dan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan meta, entah tulisan itu terbuat dari bahan apa. Kedelapan panji besar berwarna kuning itu bukan lain adalah lambang atau ciri khas dari gadis suci dari Nirwana setiap kali ia munculkan diri di suatu tempat. Sementara itu Suput yang merasa girang sekali ketika menyaksikan manusia sesat dari selatan dan manusia aneh dari utara yang nama besarnya amat menggetarkan sungai telaga itu dibikin terkesiap oleh delapan lembar panji kuning dari lengcunya ini, dengan suara dingin, ia segera berseru. Kalian benar-benar punya meta, tak berbiji, lengcuk kami sudah beberapa waktu lamanya berada di sini manusia sesat dari selatan dan manusia aneh dari utara segera berpikir dalam hatinya. Jangan-jangan gadis yang cantik jelita bagaikan bida dari ini bukan lain adalah gadis suci dari Nirwana yang mirip dengan naga sakti yang nampak kepala tak nampak ekornya itu. Kalau memang demikian keadaannya, mungkin tindak tanduk majikan kecil yang begitu gegabah dan kasar itu akan menimbulkan, belum habis kedua orang jago sakti dari dunia persilatan itu berpikir, tiba-tiba terdengarlah dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh lembah tersebut. Begitu mengerikan jeritan kesakitan itu sehingga mendirikan bulu roma semua orang yang berada di tempai itu, tanpa sadar beberapa orang jago itu segera alihkan sinar matanya ke arah Gak L. N. Ling. Jeritan kaget kembali berkumandang memecahkan kesunyian, semua orang berdiri terbelalak dengan mulut melongo sesudah mengetahui apa yang telah terjadi, sementara gadis suci dari Nirwana buru-buru alihkan sorot matanya ke arah lain di antara empat orang manusia berkerudung merah yang hadir di tempat itu, kini telah berkurang dua orang, sementara dalam genggaman Gak In Ling telah bertambah dengan dua buah jantung manusia yang berlumuran darah segar. Peristiwa berdarah ini benar-benar mengerikan sekali, membuat dua orang manusia berkerudung merah lainnya segera mundur empat lima tombak jauhnya ke belakang dengan perasaan terkesiap. Dengan wajah yang sadis Gak In Ling membuang jantung yang berhasil dicopot keluar dari rongga dadanya itu ke atas tanah, kemudian bentaknya dengan keras. Bajingan keparat, kalian hendak lari kemana tubuhnya bagaikan seekor burung Raja Wali melayang ke tengah udara dan menubruk ke arah salah seorang manusia berkerudung merah yang berada di sebelah kanan, serangannya amat cepat sekali sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Menyaksikan datangnya terjangan tersebut, orang itu jadi ketakutan setengah mati, meskipun ia tak sempat melihat jelas warna telapak dari Gak In Ling, akan tetapi orang itu dapat menduga bahwa si anak muda itu pasti telah menggunakan telapak mautnya untuk menghadapi dirinya. Dalam keadaan cemas bercampur gelisah, ia tidak memperdulikan tindakannya memalukan atau tidak segera teriaknya dengan keras. Lengcu, tolonglah aku, belum habis ucapan itu diutarakan keluar, jeritan ngeri yang menyayatkan hati kembali berkumandang memecahkan kesunyian di tempat itu, dengan keadaan yang mengerikan manusia berkerudung merah itu roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Setelah melihat serangannya mengenai sasaran Gak In Ling segera enjotkan badan dan menerjang pula ke arah manusia berkerudung merah yang terakhir. Tahan bentak gadis suci dari Nirwana dengan suara keras. Akan tetapi bentakannya itu tetap masih terlambat satu tindak. Jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma segera berkumandang memecahkan kesunyian, manusia berkerudung merah yang terakhir itu pun jatuh terkapar di atas tanah tanpa bernyawa lagi. Semua peristiwa tersebut berlangsung dalam waktu yang amat singkat sekali dan boleh dibilang dalam sekejap mata. Terhadap bentakan gadis suci dari Nirwana Gak In Ling sama sekali tidak menggubris atau mendengarnya, setelah mencopat keluar jantung dari keempat orang musuhnya, perlahan-lahan ia mendekati mayat emcinya. Setelah berjongkok di sisi jenazah itu, ia letakkan keempat buah jantung manusia yang berlumuran darah itu di sisi tubuh itu, kemudian gumamnya seorang diri dengan nada yang amat lirih. Cici, sudah liatkah engkau akan semua perbuatan yang kulakukan barusan? Aku sudah mulai membalas dendam untuk kematianmu yang malang ini, tapi, sampai kapankah dendam sakit hati dari ayah dan ibu bisa kutuntut balas? Musuh besar dari keluarga kita begitu banyak jumlahnya, sedangkan usiaku hanya tinggal setengah tahun lagi, oh Cici, beritahukanlah kepada adikmu yang malang ini, apa yang harus kulakukan makin lama ucapan itu semakin lirih sehingga akhirnya begitu lemah dan sama sekali tidak terdengar lagi, semua orang hanya menyaksikan mulutnya kemak kemik tetapi tak tahu apa yang sedang diucapkan olehnya. Air matah bagaikan hujan grimis mengucur keluar tiada hentinya membasai kelopak matanya pipinya, dan bajunya. Manusia sesat dari selatan serta manusia aneh dari utara hanya dapat berdiri menjublek di tempat semula tanpa mampu berbuat sesuatu apapun, perasaan mereka ikut tertindih sehingga terasa berat sekali, mereka iba dan kasihan, terhadap pemuda malang yang hidup sebatang kera dengan Di bebani dendam kesumat yang tiada tarannya itu, untuk beberapa saat kedua orang jago tua itu tak tahu mesti berkata apa untuk menghibur hatinya. Mendadak terdengar bentakan nyaring berkumandang datang. Gak inling, berani benar engkau membunuh orang di hadapan pun lancu? HMM, rupanya engkau sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap diriku walaupun ada suaranya mengandung kegusaran, akan tetapi terselip pula perasaan itu dan kasihan terhadap pemuda itu. Gak inling sama sekali tidak menengok juga tidak menjawab, seakan-akan dia sama sekali tidak mendengar bentakan dari gadis cantik baju putih itu, mulutnya masih tetap berkemak terkemik menggumam seorang diri. Melihat perkataannya sama sekali tidak digubris, kali ini gadis suci dari nirwana benar-benar dibikin amat gelusar sekali, sebagai seorang ketua dari sebuah perkumpulan besar, ia selalu disanjung dan dihormati oleh setiap orang, belum pernah ucapannya dianggap panggil oleh orang lain, apalagi orang itu adalah seorang pemuda. Sepasang matanya melotot besar dan memancarkan cahaya yang menakutkan sekali, kembali bentaknya dengan keras. Gak inling, sudah dengarkah hengkawakan perkataanku dengan perasaan tidak tenang manusia sesat dari selatan? Oei Hoa Yeu menyapu sekejap ke arah gadis suci dari nirwana, kemudian serunya dengan nada agak tergagap. Lengcu, sekarang pikiran maupun perasaannya sedang dipengaruhi oleh emosi, aku mohon sedila kiranya kak suka mengampuni dirinya satu kali ini. Sementara itu Gak inling masih tetap tidak menjawab, keadaannya sama sekali tidak berbeda dengan keadaan semula. Keadaan ini dengan cepat membuat gadis suci dari nirwana tak mampu untuk menguasai diri lagi, pelapak tangannya segera diayun ke depan belam di tengah benturan keras, empat buah jantung manusia yang diletakkan Gak inling di sisi tubuh jenazah kakaknya itu segera terpukul telak sehingga mencelat sejauh lima tombak lebih dari tempat semula. Gak inling merasa amat terperanjat dan dengan cepat bangkit berdiri dari atas tanah, ketika ia berpaling maka tampaklah gadis suci dari nirwana sedang memandang ke arahnya dengan penuh kegusaran hal ini membuktikan kalau serangan itu dilancarkan oleh gadis tersebut. Gak inling menyekai rematu yang membasai wajahnya, lalu dengan kaku ia bertanya. Kaukah yang melakukan hal ini sedikit pun tidak salah jawab gadis suci dari nirwana dengan penuh kegusaran kau mau apa napsu membunuh melintas di atas wajah Gak inling, bentaknya nyaring. Dengan berdasarkan apakah engkau melancarkan serangan kepadaku? Ayo jawab melenyapkan bencana. Demi umat manusia. Dalam persilatan, Gak inling segera ayunkan telapak tangannya ke depan dengan menggunakan jurus syiat Ye Weng Hang atau hujan darah angin amis dia mengirim sebuah pukulan dasyat ke arah gadis tersebut. Menyaksikan datangnya serangan yang amat dasyat itu, gadis suci dari nirwana merasa amat terkesiap buru-buru ia anjotkan badannya dan laksana kilat meloncat mundur sejauh empat tombak lebih dari tempat semula, gerakan tubuhnya lincah, enteng dan cepat sukar dilukiskan dengan kata-kata. Pada saat ini pikiran Gak inling masih kalut dan tak sadar, meskipun tenaga dalamnya telah dihimpun dan kendatipun serangan tersebut dilancarkan dengan menggunakan ilmu telapak maut. Akan tetapi daya kekuatannya amat terbatas, oleh karena itu sekalipun serangan tersebut dilancarkan secara tiba-tiba, akan tetapi sama sekali tidak berhasil melukai tubuh gadis suci dari nirwana. Ketika menyaksikan serangannya tidak berhasil mengenai sasarannya, Gak inling nampak agak tertegun, buru-buru ia merubah gerakan siap melancarkan serangan berikutnya. Akan tetapi sebelum ia sempat melancarkan serangan balasan, terdengarlah gadis cantik baju putih itu telah membentak keras. Kau sambutlah pula sebuah pukulan dasyatku ini bersamaan dengan menggemanya suara bentakan itu, segulung angin pukulan yang maha dasyat bagaikan hembusan angin puyuh menghajar ke atas dada si anak muda itu. Gak inling yang sedang dilanda kesedihan boleh dibilang kesadarannya pada saat ini sama sekali tidak berhasil ketika ia merasa datangnya angin pukulan yang maha dasyat itu, untuk menghindar sudah tak sempat lagi. Di tengah kesunyian yang mencekam seluruh jagat, terdengar gadis suci dari nirwana berseru dengan nada cemas. A-a-ah kau, buru-buru ia buyarkan serangannya dan berusaha untuk menarik kembali tenaga pukulannya tetapi. Mungkinkah serangan yang telah dilepaskan dapat ditarik kembali? Bela-a-a-am, terdengar benturan yang amat keras bergema di seluruh hangkasa, tubuh Gak inling terpental sejauh tiga tombak lebih dari tempat semula dan roboh terjengkang di atas tanah. Gadis suci dari nirwana tertegun, dengan cepat tubuhnya berkelebat menghampiri Gak inling yang sementara itu sudah terkapar di atas tanah tanpa bisa berkutik. Lengcu terdengar manusia sesat dari selatan Oehoa Yeu berseru dengan nada cemas, ampunilah selembar jiwanya, dia adalah satu-satunya anggauta keluarga Gak yang masih hidup, suaranya keras tapi kedengaran agak gemetar. Gadis suci dari nirwana putar badan, dengan wajah tidak tenang ia berkata, apakah kalian dapat menjamin bahwa sejak kini dia tak akan membunuh manusia lagi tiba-tiba manusia sesat dari selatan Oehoa Yeu bertekuk lutut dan jatuhkan diri di atas tanah serunya. Aku Oehoa Yeu berani bersumpah di hadapan Tian, bahwa orang yang dibunuh Gak Kong Cu selama ini semuanya adalah manusia laknat yang pantas dimusnahkan dari muka bumi hektometer. Aku tidak menanyakan yang lain, aku tanya bertanya kepada kalian apakah kamu berdua berani menjamin bahwa sejak ini hari ia tak akan membunuh manusia lagi. Dari mendengar ucapan itu manusia aneh dari utara Lui Beng Wan segera jatuhkan diri berlutut pula di atas tanah, sambil menghela nafas panjang dia berkata, Leng Cu, lepaskanlah dirinya. Gadis suci dari nirwana dibikin bingung oleh sikap serta perbuatan kedua orang jago libai itu, karena tak dapat mengambil keputusan, tanpa sadar dia alihkan sorot matanya ke arah suput yang empat tidak mirip anggukan kepalanya dan berkata dengan nada berat. Leng Cu, lepaskanlah dirinya. Mungkin dosa serta kesalahan yang ia lakukan masih belum cukup untuk dijatuhi dengan hukuman mati gadis suci dari nirwana segera mengangguk. Baiklah, kalian boleh bangkit berdiri serunya. Habis berkata ia putar badan dan segera berlalu. Buru-buru manusia sesat dari selatan serta manusia aneh dari utara mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kemudian berkelebat menuju ke sisi tubuh Gak Inling dan memayangnya bangun. Sambil menatap wajah seng pemuda yang pucat bagaikan mayat, manusia sesat dari selatan Oe I Bengnya bertanya, Majikan muda, bagaimana perasaanmu pada saat ini Gak Inling gelengkan kepalanya, Bukan menjawab malah dia balik bertanya, Bersediakah kalian untuk melakukan suatu pekerjaan bagi diriku urusan apa? Katakanlah sahut kedua orang jago itu hampir berbareng. Gak Inling menghela nafas panjang. A-A-I carilah suatu tempat yang baik dan kuburlah jenazah kakaku ini, sambil berkata dengan susah payah ia meronta dari cekalan kedua orang itu, dan berdiri sendiri dengan sempoyongan buru-buru manusia sesat dari selatan. Sambil memegang tubuhnya, dengan nada lirih nasihatnya. Majikan muda, janganlah terlalu menuruti emosi, cepatlah atur pernafasan dan sembuhkan dahulu luka dalammu. Sebentar lagi aku serta si mahluk tua itu akan menemani engkau untuk menguburkan jenazah kakakmu. Tidak aku tidak akan ikut dengan kalian sahut Gak Inling sambil memandang awan putih yang bergerak di angkasa. Lalu kau akan pergi kemana? Tanya manusia aneh dari utara dengan nada gelisah. Gak Inling tertawa-tawa. Mungkin aku akan pergi ke tempat lain yang tak dapat didatangi oleh orang lain. Pergi ke tempat yang tak dapat didatangi oleh orang lain. Guma manusia sesat dari selatan dengan wajah tertegun. Gadis suci dari Nirwana pun damdiam terkesiap melihat keadaan dari si anak muda itu, pikirnya. Jangan-jangan pukulanku yang begitu ringan telah melukai isi perutnya, berpikir sampai di sini sepasang matanya yang jeli tanpa merasa telah menyapu sekejap ke arah Gak Inling. Kebetulan sekali sepasang metuseng pemuda yang sayu itu sedang memandang ke arahnya, dua pasang saling bertemu, membuat cantum gadis itu berdebar keras, buru-buru dia alihkan pandang matanya ke arah lain setelah memandang sekejap ke arah gadis itu dengan susah payah Gak Inling berkata, Lengcu, kau seorang pemimpin dari suatu perkumpulan besar dan bisa bertindak secara adil dan bijaksana, ku berharap sejak kini kau bersedia mencurahkan perhatianmu terhadap lembah pemutus sukma, basmilah manusia laknat yang berdiam di sana dan selamatkanlah umat persilatan dari bencana. Apakah engkau anjurkan diriku berbuat demikian karena disanalah musuh-musuhmu berdiam, selaga disuci dari nirwana. Hawa segar berkelebat lewat dari balik mati Gak Inling, serunya dengan suara dingin. Aku orang syigak tidak akan serendah dan sehina seperti apa yang Lengcu lukiskan itu, aku tak nanti akan mohon pada orang lain untuk membalaskan dendam bagiku atas kematian ayah dan ibuku. Bicara sampai di sini ia segera putar badan dan berlalu dari lembah tersebut. Manusia sesat dari selatan Oei Hoa Yeu dengan cepat menghadang jalan pergi si anak muda itu sambil serunya dengan nada gemetar. Majikan muda, engkau sudah menderita luka dalam yang sangat parah, engkau akan pergi kemana dengan tangannya yang dingin bagaikan es, Gak Inling mencekal tangan manusia sesat dari selatan, kemudian ujarnya. Empek Oei, lepaskanlah aku pergi, aku dilahirkan tanpa waktu yang ditentukan lebih dahulu, aku pun tak ingin mati ditunggui orang lain di sampingku, kalian sudah melayani aku hampir 12 tahun lamanya, selamanya kalian selalu dapat memahami perasaanku, kali ini izinkanlah aku pergi seorang diri apakah kau sudah melupakan dendam sakit hatimu? Tanya Oei Hoa Yeu dengan air metu bercucuran. Tak akan kulupakan untak selamanya. Dendam sakit hati itu tak akan kulupakan untuk selamanya jawab Gak Inling sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Dalam pada itu manusia aneh dari utara Lui Bang Wan telah menyusul datang, ia segera berseru. Kalau memang begitu, maka tidak sepantasnya kalau engkau mencari mati sebelum tugas muka selesaikan aku sendiri tidak rela mati dengan begini saja, Gak Mbak Inling dengan lirih, tetapi luka yang kuderita cukup parah, dan dalam hati aku sudah mempunyai perhitungan sendiri, aku mohon kepada kalian agar sukalah membiarkan aku mencari tempat yang tenang seorang diri habis berkata ia putar badan melanjutkan kembali langkahnya menuju ke arah depan tiba-tiba gadis suci dari Nirwana berseru dengan nada dingin. Jikalau dugaanku tidak keliru, maka kau tak akan berjalan sejauh 500 tombak dari tempat ini Gak Mbak Inling tidak berpaling, juga tak menghentikan langkah kakinya, ia masih melanjutkan perjalanannya menuju ke arah depan menyaksikan hal itu gadis suci dari Nirwana segera membentak nyaring. Gak Inling, engkau dengar tidak par kataanku itu Gak Inling tetap tidak menggubris, dengan mulut membungkam ia teruskan perjalanannya menuju ke depan. Tertegun hati gadis suci dari Nirwana menyaksikan tindakan si anak mada itu, tiba-tiba ia menjejakan sepasang kakinya melayang ke depan dan menghadang jalan pergi Gak Inling sambil bentaknya. Sudah kau dengar tidak perkataanku Gak Inling segera tertawa dingin. Ih, he, 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 mati hidupku, apa sangkut prautnya dengan dirimu ia mengejek. Aku hanya bermaksud, hanya, memberi peringatan kepadamu. Gak Inling menghindarkan diri ke samping dari hadangan gadis itu, kemudian sambil tertawa dingin ujarnya. Aku orang Shiga hanya seorang manusia tak bernama dalam dunia persilatan, setelah kau melukai diriku, buat apa sekarang masih berpura-pura berlagak sok baik hati. H. M. M., apakah perbuatanmu itu tidak mirip kucing sedang menangisi tikus gadis suci dari Nirwana jadi amat gelalisah sekali, buru-buru ia berseru. Hawa murnimu telah tersumbat oleh kesedihan dan kemurungan yang kelewat batas, sekalipun aku tidak melukai dirimu, engkau pun tidak akan hidup sampai hari ini, satu ingatan dengan cepat berkelebat lewat dalam menak Gak Inling, pikirnya dalam hati. Tidak aneh kalau serangan gencarku tadi tidak berhasil melukai dirinya. A. A. I. 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 Mati ya sudah, urusan pun bisa beres sampai di sini saja, perduli amat apa yang bakal kualami sementara ingatan tersebut masih melintas di atas wajahnya, ia telah berada belasan tombak jauhnya dari tempat semula. Di atas wajah gadis suci dari Nirwana yang cantik jelita tiba-tiba terlintas kemurungan dan kekesalan yang tebal, kembali ia berteriak dengan keras. Hei, sudah kau dengar tidak semua perkataanku itu HMM, aku sudah tiada harapan untuk hidup lebih lama lagi, kenapa aku mesti mendengarkan penjelasan dari lengcu beberapa saat kemudian tubuhnya sudah mebelok di balik batu cadas dan lenyap. Gadis suci dari Nirwana tidak habis mengerti apa sebabnya ia begitu menghuatirkan keselamatan si anak muda itu, kini setelah berulang kali dipandang remeh oleh Gat Inling. Hatinya jadi amat sedih sekali, hingga tanpa terasa ia mengucurkan air mata. Lengcu, karena persoalan apakah hengkau merasa sedih tiba-tiba serentetan suara teguran yang lirih berkumandang di sisi telinganya. Mendengar suara itu seakan-akan telah bertemu dengan orang yang dikasehi dengan cepat gadis suci dari Nirwana berseru. Penci pengia segera jatuhkan diri ke dalam pelukan perempuan itu orang yang baru saja munculkan diri itu adalah seorang perempuan berusia 30 tahunan yang berpakaian amat sederhana dengan rambut disanggul jadi satu, kecantikan wajahnya sangat menawan hati, meskipun usianya sudah mencapai 30 tahunan akan tetapi tetap masih mempesonakan. Suput siang serta empat orang dayang baju hijau yang berada di sekeliling situ dengan cepat maju memberi hormat sambil sapanya. Menghunjuk hormat untuk konsum manusia sesat dari selatan Oei Hoaiyeu segera merasakan hatinya agak tergerak, pikirnya. Jangan-jangan orang ini adalah jurup pikir yang sangat diandalkan oleh gadis suci dari Nirwana yang amat tersohor kecerdasannya itu. Mungkinkah di asin gewel aliyong bun ahli pikir dari pintu naga ki giyok pengsementara itu perempuan tadi sudah berkata, kalian tak usah banyak adat, siapakah yang kalian baru saja jumpai ga inling jawab suput siang dengan cepat. Air muka perempuan itu seketika berubah hebat setelah mendengar nama pemuda itu, serunya. Lengcu, lupakanlah dia, mari kita pulang, terkesiap hati, gadis suci dari Nirwana, tanpa sadar ia berseru. Enci peng, kau telah apakan orang itu melihat sikap lengcu yang gugup, perempuan itu segera berpikir dalam hati kecilnya. Ah, dugaanku ternyata tidak salah. Tidak seharusnya aku datang demikian lambatnya, berpikir sampai di sini ia lalu menjawab. Aku sama sekali tidak berjumpa dengan dirinya, Lengcu apakah engkau telah melukai dirinya dengan wajah amat sedih gadis suci dari Nirwana mengangguk. Terima kasih telah menonton!